Wahum kaljin, wahum karih, aw kattarf, torfin nadar. Wa kadalika na'un asalis, hum man yaskutu fi awwali wuhlah. Fi awwali wahlah. Mereka yang masuk langsung mulai dari satu langkah. Wahum al-musrikun, al-baqi, ay al-munafikun. Idan al-munafikun, yaskutu fi awwali wuhlah. Baqiyah su'al, hal aladiyamur fi sirot. Mawjud al-nasorot, mawjud al-yahud, yamur fi sirot awlah. Li anna, la li anna humqad dahalu min qablu. Mereka telah masuk api draka sebelum adanya sirot. Karena Allah disebutkan oleh hadis di Abi Hurairah dan di Abi Said Al-Qudri. Dan di hadis yang lainnya, bahwa mangkana ya'budu al-alihah faliyad ha'u. Maka akhirnya mereka pergi dari masyarakat. Mengikuti mereka. Mengikuti Uzeir, syaiton Uzeir. Mengikuti Isa, syaiton Isa. Mengikuti la, uza, manah, dan hubal, dan yang lainnya. Maka disini tinggal orang-orang munafik. Dan nanti dibedakan orang-orang munafik. Tidak bisa bersujud. Dan Allah Jalla wa'ala menghancurkan mereka di saat tidak bisa menyeberangi sirot. Idan ala diamur fi sirot. Man al-muslimun wa al-munafikun. Faqad. Walakin min al-muslimin aido kama fil hadith. Dakhal fi al-mutawasid mada. Wa minhum man yukhardan summayanju fil hadith. Wa minhum man yukhardan summayanju. Idan ha'ula sifat al-muslimin. Idan al-muslimun lahu sifatan. Awalan yadhul ilal jannah mubasyaratan kalbar. Wa qattarf. Wa qarih. Wa qajir. Wa qal'an'am. Qarukban. Intaha min al-awal. Wa nahu'a sani lil muslimin. Minhum man yukhardan summayanju. Aladhi uhida bil kalalim. Waladhi sapato. Wa masakabiyadihi. Wa maktub wa ila akhir. Walakin yanju. Ilal jannah. Fa ha'ula. Al-muslimun. Wa baqi. An-nawa as-halif. Man hala kaphi awali wuhlah. Wa hum al-unaafiqun. Wa sahiduna huna a'il. Fayaksifu. Hada huwa lafad. Fayaksifu. Hada huwa sahid. Hada sahiduna. lima dalih an-na lafad. Al-kasif. Al-kasif maknahu. Rafqu kasay'an amma. Yuwarihi. Wayugatihi. Jadi makna al-kasif. Bilugatil Arabiyah. Kamana kolahu al-azhari. Fitahri bilugah. Rafqu kasay'an amma. Yuwarihi. Wayugatihi. Makna kasif adalah. Menampakkan sesuatu yang tadinya tidak terlihat dan terhijabi. Hada makna al-kasif. Hada huwa sahiduna. Wabaynahu ayah ta'rifunahu. Fayakuluna al-muslimun as-sap. Fayaksifu. Ansakihi. Idan makna kasif. Ayah. Yadhar. Yatajallah. Suma. Makna. Sakihi. Ansakihi. Kedikhtalafal ulama fi makna. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Minhum man awaluh an-zahiri makna. Wa minhum man yusbitul makna bidhahiri lafad. Ikhtilafal ulama ila qawlein. Awalan man awaluh. Awaluh ila syai'in. Makna ta'wil. Ayat. Yuawiluna bighairi dhahiru. Wal amru sani minhum minal ulama man. Yatibil makna bidhahiri lafad. Sak. Halas sak. Ya sudah. Sak adalah kaki, betis. Ya sudah betis. Fa'idan. Ba'adahum ala diwa'awilun. Yuawilun bimakna akhar. Selain betis. Wa minhum man yakul. Sak bimakna nurullah. Maka makna. Fayaksifu ansakihi. Allah itu akan menampakkan saknya. Makna sak di sini adalah. Cahaya Allah. Maka Allah menampakkan cahayanya. Ini ta'wil. Tidak kembali kepada makna yang gohir. Wa hada ta'wil yastadil bihadith Abi Musa. Yarfa'an Nabi Muhammad s.a.w. Yawma yuksafu ansa'i. Qala an-nurin adhim. Ya hurunalahun sujada. Maka Allah menampakkan cahayanya yang agung. Maka bersujudlah seluruh manusia. Hadal hadith barangkallahu fikum. Akharajahun imam. At-tabari. Wa abu ya'la. Wal bayhakifil asma' wassifat. Kuluhu min tarik. Abi Sa'id. Rauh ibn Junah. An maula. Li Umar ibn Abdul Aziz. An abi burdah. An abi Musa. An inna. An abihi. Abu Musa. Wahad al-hadith. Do'ifun. Do'ifun. Jiddan. Mempunyai tiga penyakit. Penyakit yang pertama. Fisa nabihi una. Min tarik Umar ibn Abdul Aziz. Au ma' Au maula li Umar ibn Abdul Aziz. Wa huwa. Majhulul haw. Wa amruzhani fihi al-walid ibn Muslim. Mudallis. Tadlis taswiyah. Dan yang paling parah. Rauh ibn Junah. Kulafihi abu no'im. Yarwi'an mujahid. Ahadis. Munkaroh. La shay. Idan. Tafaradabihi. Rauh ibn Junah. Dan Rauh ibn Junah. Telah disebutkan oleh para ulama. Periwayatan dari mujahid. Ahadis. Yang berkesendirian. Bahkan. Kulal hakim abu abdillah. Rauha'an mujahid. Ahadis. Mau du'ah. Periwayatan dari mujahid. Hadis yang palsu. Dan berkata ibn Hibban. Munkarul hadis. Jiddan. Maka dia berkesendirian. Selalu. Dalam keadaan berkesendirian. Maka dari sifat-sifat ini. Kita hukumi hadis ini. Da'ifun Jiddan. Dikarenakan berkesendirian. Riwayat. Dari Rauh ibn Junah. Yang telah ditambih oleh para ulama. Dia itu. Selalu berkesendirian. Dan yang kedua. Pentakwilan. Sa'bimakna. Ya'umusiddah waharb. Hari yang sangat keras. Seperti pertempuran. Dan ini kembali kepada tafsir. Ucapan Allah. Ya'umma yukshafu'an sa'atin. Qola huwa ya'umuhar bin syadid. Ya'umuhar bin wasiddah. Maknanya. Ditampakkan. Sa'bnya. Adalah. Di saat pertempuran yang dahsyat. Maka hadis ini. Dari Ibn Abbas juga. Di makna amrin adim. Maka hadis ini. Hadis yang do'if. Kepada Ibn Mas'ud. Dan di jalannya ada. Al-Mugiroh an-Ibrahim an-Ibn Abbas. Fa'idah disini. Al-Mugiroh Ibn Muqsam. Sikor. Dan Ibrahim. Ibn Yazid an-Nakhwai. Imam. Namun. Periwayatan. Al-Mugiroh Ibn Miqsam. Khusus dari Ibrahim Ibn Yazid an-Nakhwai. Maka dia mudanlis. Terutama mentadlis dari hadis Ibrahim. Maka sanatnya do'if. Maka dua pentakwilan disini semuanya do'if. Kemudian. Disana yang mentafsirkan dengan do'hir hadis. Yaum mayuksafu ansa'kin. Ayasadullah. Ya'ini. Betis Allah Jalla wa'ala. Maka jika ditanya. Kenapa terjadi khilaf. Bain al-ulama. Fi tafsir sa. Pada hajabahu. Sayful Islam Ibn Taymiyah. Telah dijawab oleh Sayful Islam Ibn Taymiyah. Dan. Murid-muridnya. Bisabah. Nakiroh. Di dalam ayat. Yaum mayuksafu ansa'kin. Nakiroh ula fil ayat. Yaum mayuksafu ansa'kin. Maka disaat ditampakkan. Dari sah. Hunan nakiroh lam yakti. Bi idhafah ilallah. Berbeda dengan di hadis. Ama fil hadis. Fa yuksafu ansa'ihi. Dau mirha yaudu ila Allah Jalla wa'ala. Ana robbukum. Maka Allah. Jelas di dalam hadis ini. Sa'udifah ila Rabbina Jalla wa'ala. Tetapi di dalam ayat Al-Quran. Yaum mayuksafu ansa'kin mubham. Nakiroh. Maka sah. Ditafsirkan kepada cahaya Allah. Nurullah. A'u. Ayamu syiddah minal harb. Fa'idan. Ar-rajeh. Hadih al-ayah. Yaum mayuksafu ansa'kin. Al-ayah. Yufassar wa mubay. Wa yubayan bi al-ahadis al-sahhiha. Wa'ama fi hadir al-hadis. Fa'wadihun jiddan. Idan. Ma'amakna sa'khuna al-adis rajeh. Ma'amakna sa'kh. Ma'amakna sa'kh yang benar. Adalah. Kamakola. Ibn Mas'ud. Yaum mayuksafu ansa'kin. Fil-ayah. Ayah ansa'kihi. Ya'ni sa'kihi tabaraka wa ta'ala. Wa'limada. Ibn Mas'ud. Ya'kul ha'kada. Bidhahir. Li'an aja' fi hadal hadis. Dukira fi hadal hadis. Ansa'kihi. Fa'ada tafsir. An Ibn Mas'ud. Sahih. Ahrajah Abdul Razak. Fi tafsiri. Min tarik. Sufiyan. Wahu'a thawri. An salamah Ibn Kuhail. An abi sadiq. An Ibn Mas'ud. Fi tafsir. Yaum mayuksafu ansa'kin. Mubham. Wa'lakin bimakna. Sa'khullah Jalla wa'ala. Wa'ada sanad kul rijal huzikwa. Idan. Athar Ibn Mas'ud. Dalam mendefinisikan. Sa' Aisa'ullah. Wa'ada huwal haq. Wa'ina dalil. Awalan Qawul Ibn Abbas. Tafsir Ibn Mas'ud. Di sanad sahih. Wa'kadalika amrun akhar. Wa'adja'a fi hadal hadis. Al-adhi qara'na al-an. Fa'yukshafu ansa'kihi. Fa'sa'kihi. Udifasam ila da' mirha. Wa'uwa ya'udu ilallah Jalla wa'ala. Balja'a fi riwayatin uhra. Mazala fil Bukhari. Hadal an al-Bukhari fi kitab mada. Al-adhi qara'na barakallahu fiquh. Kitabu Tauhi. Fa'ja'a fi riwayatin uhra. Fi surati au fi tafsir al-ayah. Akhraj al-Bukhari min tarik adam. Hadda' sana leis. Walka' koma'a rawi hunan. Bertemu di dalam sanad ini. Di sini. Maka di dalam hadis ini. Sanadnya bertumpu. Kepada sahib ibni abi hilal. An-zayid ibni atok. Ibni yasar. An-abi sahid al-khudri. Maka di riwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Adam. Hadda' sana leis. Disebutkan. Yakulu yakshifu rabbuna ansa'ihi. Idhan man ladhi yakshif rabbuna allah ansa'ihi. Idhan hadal hadith yubayyin aido lafadhuna ansa'ihi. Aysa rabbuna jalla wa'ala. Idhan kudifa as-sa'ila rabbina jalla wa'ala. Fahadayni lafadayn mubayyin limujman lafdil Qur'an. Fil Qur'an. Yudkar yawma yuksafu ansa'kin faqat. Fa'idhan sahman. Fa'ala hada awalu sahb bimakna nurullah. Wa sahb aido yawmul harb. Wa ila akhir. Idhan intahayna minal khilaf. Fa'ala hada al-khulasa. Bi'ada al-hadith. Wa bi'ada at-tafsir. Maka kita menetapkan untuk Allah sifat apa? Sifat sah. Sifat kaki. Atau betis. Bagusnya betis. Kalau kaki lain lagi pedang. Maka sifat betis adalah sifat untuk Allah jalla wa'ala. Wa hada ladhi parorahu ahlu sunnah. Hal Allah indah usah. Punya betis. Naam. Aina dalil. Fil Qur'an. Yawma yuksafu ansa'kin. Ya akhi hada fil Qur'an. Mubham. Yawma yuksafu ansa'kin. Fi hadal yawm yuksafu ansa'kin ma'wasa mubham. Lakin fusi robbil hadith. Ansakihi. Ansaki robbina jalla wa'ala. Idhan nusbitulillahi sifat sah. Maka di hadith ini juga kita menetapkan sifat kaki. Afwan. Sifat betis. Dan ini ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan juga diikuti oleh tilmiduhu Ibn Al-Qayyim. Aida. Yukiru ansaykhihi. Inna allaha iddahu sifat sah. Maka sah sifatun lillah. Kama kuriru fil Qur'an. Wa fil hadith. Fi hadal hadith. Wa lakin aina syahir. Syahir lafad. Fayaksifu. Wa makna al-qasif. A'e. Yatajalla. Yudhir. Idhan hadahuwa dalil. Bi anallaha yurayawm al-qiyamah. Fa hunaka alfadun ukhra. InsyaAllah muakhiruha. Fi darsin lahikin. Wa nakta fi ulanguna. Wajiz salamullahu khairanku. Barakallahu fi ilmikum. Fikroni halin. intoshifucak... So le FalAyuh... No.